Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat IKN Ketemu lagi dengan saya Itu Iza Arvani Di video kali ini Saya akan berbagi cerita dan pengalaman saya Bersama tim UPL Daerah Stimah Yogyakarta Tentang kegiatan UPL yang diselenggarakan pada tahun 2021 yang lalu Sasaran pendampingan dalam UPL tahun 2021 ini adalah Sentra Rempeyek Pelemadu Sentra ini terletak di Dusun Pelemadu Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul Sentra ini dikenal sebagai produsen rempeyek terutama rempeyek kacang tanah Dan produknya sudah beredar di seantero pulau Jawa dan juga bahkan hingga ke Bali Nah kebetulan dalam UPL kali ini saya dipertuka sebagai pendiagnosis Saya didampingi oleh dua kolega saya Yaitu Mas Arizanur Abdillah dan Mas Gardana Purnama Keduanya adalah penyuluh perindak dari Kabupaten Bantul Berikut ini adalah Susunan Personel Tim UPL-DIY Tahun 2021 Proses diagnosis yang dilakukan oleh Tim UPL mencakup aspek pemasaran, operasional, produksi, tata letak pengangkutan dan lingkungan, kualitas, kontrol material dan pembelian, serta aspek keuangan Hasil diagnosis tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk analisis kekepan atau analisis WOT berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terdapat satu permasalahan yang menjadi perhatian dari Tim UPL-DIY Masalah itu adalah harga jual rempeya yang rendah Sehingga konsekuensinya adalah margin keuntungannya juga sangat kecil Ada dua solusi yang kami tawarkan Yang pertama adalah melakukan diversifikasi produk Dan yang kedua membuat produk premium Untuk solusi yang pertama Ada dua alternatif yang kami tawarkan Yang pertama adalah kami mengajak kepada IKM di Sentral Payak Pelemadu Untuk belajar membuat produk payak tumpo Produk payak tumpo adalah produk yang memiliki nilai historis dan juga budaya yang tinggi Dan seiring dengan pengembangan wisata budaya oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta Tentu peluang pasar untuk produk ini juga akan semakin terbuka Kemudian alternatif yang kedua dari solusi yang pertama adalah Kami mengajak teman-teman IKM rempeyak di Pelemadu Untuk mempelajari bagaimana tahapan dan juga serteki dalam melakukan diversifikasi produk Kemudian untuk solusi yang kedua Diversifikasi produk itu ada beberapa macam Yang pertama adalah diversifikasi tenang bentuk Sekarang ini Ibu sudah melakukan diversifikasi Betulnya Dari payak yang rapat menjadi payak yang jarak-jarak Kemudian dari rasa Kemudian dari pemasan Dari harga Sesuai dengan namanya Produk ini ukurannya lebih kecil Sehingga bisa dikonsumsi selayaknya mengkonsumsi senek atau makanan ringan Rempeyak ini juga diproduksi dengan proses yang higienis Dengan minyak yang senantiasa baru Sehingga sehat dan aman dikonsumsi Dan tetap mempertahankan kelezatan rasa rempeyak yang menjadi ciri khas dari sentra Pelemadu Produk ini nantinya tidak melekat pada salah satu IKM Tetapi melekat pada sentra Sehingga semua anggota sentra bisa memproduksi produk ini Asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Di akhir sesi pendampingan UPL Kami memberikan bantuan bahan pembinaan Berupa bahan baku untuk membuat rempeyak kepada peserta pendampingan UPL Sobat IKM sekalian Demikianlah kegiatan UPL ini Kalau Sobat IKM ingin di UPL seperti teman-teman di sini Silahkan menghubungi dinas yang membidangi perindustrian Di kabupaten atau kota tempat kedudukan Sobat IKM sekalian Terima kasih Terima kasih